Pemirsa musibah banjir tidak hanya terjadi di sejumlah daerah, namun kini meluas ke sejumlah wilayah di Jabodetabek. Di Bekasi, Jawa Barat ada sejumlah titik yang terendam banjir, termasuk komplek dosen ikib Jatibening, Bekasi. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 2 meter. Proses evakuasi anak dan lansia pun berlangsung dramatis. Evakuasi terhadap warga korban banjir terus dilakukan basarnas di komplek dosen ikib Jati Asi, Kota Bekasi. Petugas mengevakuasi keluarga yang diantaranya 2 lansia, 2 anak kecil perempuan dan serta ayahnya. Petugas harus menggendong warga yang akan dibawa ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan perahu karet, karena banjir sudah semakin tinggi. Para korban banjir ini pun kemudian dibawa ke lokasi pengungsian yang sudah disediakan. Untuk proses evakuasinya sendiri, tim menghadapi beberapa kesulitan, karena adanya arus yang sangat kencang, dan untuk kedalaman air di sekitaran 100 sampai 200 cm. Sudah berapa banyak yang dievakuasi, Pak? Untuk sementara, tim sudah berhasil mengevakuasi sekitar 20-an orang dari pukul 8.20. Sementara itu, ratusan warga lainnya dievakuasi dan mengungsi di lantai dua masjid di komplek tersebut. Tidak hanya merendam ribuan rumah warga, banjir juga memutus akses Jalan Jati Bening Raya menuju Jati Makmur Pondok Kedek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, ANews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!